Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Kebenaran ini, 12 Juli, berjudul Hukum Kehidupan Roh Dalam Kehidupan Yesus. Dalam Kehidupan Yesus. Ya, Saudaraku, kalau dipersoalkan apakah Yesus juga mengalami atau menjalani hukum roh kehidupan? Jawabnya, ya. Tetapi prosesnya berbeda dengan manusia atau orang percaya. Perbedaan tersebut disebabkan oleh kenyataan berbedanya keadaan Yesus yang lahir dari benih yang tidak berdosa, yaitu oleh roh kudus. Sedangkan manusia dilahirkan dari benih manusia yang berdosa. Kalau dilihat keberdosaan manusia pada umumnya, disebabkan dua faktor. Ya. Yang pertama, terlahir sebagai seorang yang mewarisi kudra dosa. Kedua, pengaruh lingkungan yang fasik, yang mengkondisi manusia tidak hidup sesuai dengan kenda Allah secara ideal atau sebagaimana mestinya. Kita harus memahami bahwa Yesus dilahirkan bukan dalam keadaan sempurna. Ia terlahir sebagai berkeadaan kudus. Dalam arti, tidak seperti manusia yang mewarisi kodra dosa. Tetapi bukan berarti dia sudah sempurna. Hal ini sama dengan yang dialami oleh Adam. Adam diciptakan dalam keadaan tidak berdosa, ya saudara. Tetapi bukan berarti Adam sudah sempurna. Ya. Baik Adam maupun Yesus harus bertumbuh menjadi manusia Allah yang berkudrat ilahi atau tidak. Artinya bisa ada peluang untuk rusak. Ada possibility. Baik Adam dan Yesus start dari nol. Diharapkan Adam bisa mencapai kesempurnaan agar bisa menjadi pokok keselamatan bagi semua keturunannya. Ya saudara, bagi semua keturunannya. Pokok keselamatan dalam teks aslinya adalah Aetios. Yang artinya penggubah atau penyebab sebuah bentuk. Bagi Adam, bagi Adam, kalau Adam berhasil menjadi sempurna, sehingga menjadi pokok keselamatan, maka seluruh keturunannya akan dapat meneladaninya. Tetapi Adam gagal, sehingga tidak pernah terbangun manusia lain, maksudnya keturunannya tidak pernah terbangun segambar dan serupa dengan Allah. Tapi segambar serupa dengan diri Adam. Jadi semua manusia telah meleset dari rancangan Allah semula. Yesus lah sebagai Adam kedua atau Adam terakhir menggantikan tugas Adam pertama. Jadi Yesus sebagai Adam kedua atau Adam terakhir menggantikan tugas Adam pertama. Saudara-saudara, Yesus harus membangun dirinya untuk hidup sesuai dengan rancangan Allah semula. Yaitu hidup menurut roh. Artinya, Yesus harus memiliki cara dan pola berpikir Allah sendiri. Perlu diketahui bahwa untuk hidup menurut roh yang telah dijalani oleh Yesus, sehingga dapat melakukan gendak Bapak dan menyelesaikan pekerjaannya, harus ada perjuangan yang tidak ringan. Untuk mencapai hal tersebut atau yang sama dengan untuk mencapai kesempurnaan menjadi Kristus yang diurapi, Yesus walaupun anak Allah, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah Yesus mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dalam hal ini, Allah Bapak tidak membuat dirinya dapat mencapai kesempurnaan atau mengenakan kudrat ilahi yang sempurna dengan mudah. Dalam hal ini, Allah Bapak tidak membuat dirinya, diri anaknya maksudnya ya saudara, diri Yesus maksudnya, dapat mencapai kesempurnaan atau mengenakan kudrat ilahi yang sempurna dengan mudah. Yesus harus berjuang untuk dapat menjadi teladan dan prototipe atau model manusia yang dikendaki oleh Allah. Kalau seandainya Yesus gagal mencapai kesempurnaan, maka ia tidak pernah menjadi Kristus, tidak pernah menjadi yang diurapi. Pernyataannya bahwa segala kuasa di surga dan di bumi, dalam tangannya artinya menjadi kurios Tuhan dan Sang Penguasa, menunjukkan keabsahannya sebagai yang diurapi. Yaitu setelah menjalani perjuangan untuk menuruti kendak Bapak dan menyelesaikan pekerjaannya sehingga berhasil, sehingga berhasil menang. Hidup dalam penurutan terhadap kendak Allah tidak terrealisir dengan sendirinya. Jadi hidup dalam penurutan terhadap kendak Bapak tidak terrealisir dengan sendirinya. Yesus harus berjuang sampai pada kayu salibnya. Dalam hal ini Yesus pun juga menjalani hukum roh kehidupan. Jadi tidak mudah Yesus mencapai kesempurnaan. Harus lewat proses dan perjuangan. Dalam hal ini Yesus pun juga menjalani hukum roh kehidupan. Oleh sebab itu orang percaya juga harus menerima bahwa untuk bisa hidup menurut roh atau berkodrat ilahi sehingga dapat melakukan kendak Bapak harus mengalami perjuangan seperti perjuangan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sebagai guru melalui roh kudus menuntun kita kepada kehidupan yang berkodrat ilahi. Bagi orang percaya perjuangan tidak dimulai dari nol seperti Adam dan Yesus. sebab keadaan semua manusia sudah berbuat berkodrat dosa dan terjual di bawah kuasa dosa. Jadi minus. Tuhan Yesus harus terlebih dahulu membeli manusia dengan darahnya setelah menjadi miliknya maka Tuhan Yesus menggarap orang percaya agar mengalami sebuah proses pendewasaan yang memberi fasilitas yang menuntun orang percaya itu kepada segala kebenaran dan sampai kepada kesempurnaan. Kita sebagai orang percaya harus meresponi penggarapan Allah sebab tidak ada perubahan tanpa proses dalam perjuangan berat meresponi penggarapan Allah. Inilah hukum roh kehidupan itu, saudara. Yang tidak bisa dikurangi atau digantikan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Sola krasia.